Intro Halo, aku Sofie Munawra Fendi Saat ini kita ada di Lowcast edisi 1 Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Tuhan yang mahasiswa di era pandemi COVID-19 yang makin terus meningkat Oke teman-teman, saat ini kita sedang berada di di Lowcast, yang merupakan talk show yang akan membahas mengenai hukum oleh Biro Pelayanan Bantuan Hukum BBBH, Fakultas Hukum, Universitas Jumber Nah, hari ini kita akan membahas mengenai layanan hukum Pada dasarnya, layanan hukum merupakan hak setiap masyarakat dalam rangka meningkatkan keadilan dan juga partisipasi pada hak asasi manusia Tentunya, aku nggak akan sendiri Kita akan bahas bersama seorang dosen yang akan mengupas habis mengenai layanan hukum dan juga dalam konteksnya bantuan hukum yakni peristilahan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di mana diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Kita lihat bareng, yuk! Check it out! Oke, baik teman-teman, saat ini saya tidak sendiri ada seorang dosen yang menjadi favoritnya mahasiswa FVONET yang akan mengupas habis mengenai bantuan hukum Jadi kenalkan, kita bersama Ibu Rosita Indrayati SHMH yang akan membicarakan mengenai bantuan hukum di Laukes edisi pertama kita kali ini Baik, Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Baik, Ibu, silahkan untuk memperkenalkan diri secara singkat dan menyapa teman-teman yang ada di rumah masing-masing Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan, saya Kasita Indrayati Di sini mahasiswa biasa panggil saya Bu Oji Saya kebetulan di sini dosen hukum tata negara di FVONET ini dan saya juga kebetulan juga pernah menjadi bagian dari hidup layanan dan bantuan hukum dari ini mungkin saya nanti akan dimintai untuk mengulah terkait dengan bantuan hukum itu sendiri Iya, benar sekali Jadi dari segi track record ini sudah tidak mampu lagi untuk kita istilahnya seperti ya sudah sangat mengenai pengalaman dan juga pencapaian sudah tidak bisa diragukan lagi teman-teman Jadi mungkin kita akan tanya-tanya sedikit terlebih dahulu kira-kira menurut Ibu bagaimana implementasi bantuan hukum di Indonesia dan mungkin khususnya di kabupaten Jumber tercintai Jadi kalau kita melihat ya sebenarnya bantuan hukum ini kan ada sejak adanya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum itu sendiri Hanya saja memang kalau saya katakan bahwasannya melancang di awal-awal undang-undang itu saja untuk itu memang belum begitu untuk itulah memang ada semacam ada semacam himbawan atau idaran bahwasannya di kabupaten itu sendiri harus juga melaksanakan apa yang di yang ada dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum itu sendiri Jadi memang sebuah sebenarnya sudah menjadi sebuah kewajibannya ketika undang-undang itu sudah berbicara seperti itu sehingga di kabupaten Jumber juga mau nggak mau suka nggak suka ya harus melaksanakan itu dan saya pikir memang pelaksanaan di kabupaten Jumber juga sudah lama dilaksanakan terkait bantuan hukum itu sendiri Saya kira karena di kanwil awalnya kan memang awalnya kan memang tidak langsung di kabupaten akan tetapi bantuan hukum ini sendiri langsung di take over oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur akan tetapi kalau saya lihat gaung bersambut ya di kabupaten Jumber ini jadi perdanya juga sudah ada terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang miskin atau orang tidak mampu sehingga saya katakan bahwasannya good job buat kabupaten Jumber ini sendiri karena melaksanakan apa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 itu sendiri Nah Riksa yang bantuan bahwa di kabupaten Jumber ini sudah cukup optimal ini jadi menurut pandangan kira-kira apa mungkin masih ada kepercayaan atau ada hal yang perlu diperbaiki dalam melakukan pelaksanaan bantuan hukum jadi sebenarnya kan yang melaksanakan, yang melaksanakan itu memang tidak dilaksanakan oleh semua pihak terkait bantuan hukum ini sendiri akan tetapi diberikan kepada, kewenangan ini diberikan kepada organisasi bantuan hukum yang memang dalam aturan itu harus mereka yang mempunyai akreditasi sehingga kalau saya katakan maksimalnya juga ya kita melihat apakah organisasi bantuan hukum di kabupaten Jumber ini sudah melaksanakan dengan maksimal apakah memang perlu ditambahkan kembali seperti itu jadi memang yang melaksanakan itu tidak langsung pemerintah kabupaten dan akan tetapi dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum yang mendapatkan akreditasi dari kandung penghak Jawa Timur kalau kita bicara sepertinya pemerintah sehingga optimalisasinya dilihat kalau kita melihat di Jumber ini sendiri ada berapa OBA yang sudah diakreditasi masing-masing OBA itu dapat melaksanakan kewenangan membantu orang miskin terkait dengan mereka yang bermasalah dengan hukum itu ada yang memang kalau memiliki kita tidak akan pernah memiliki pendanaan dan yang lain artinya mereka memang orang miskin, orang yang tidak memiliki itu cuma-cuma tetapi pelaksanaannya juga dibutuhkan artinya di sini dari kandung Jumber ini dari pemerintah kabupaten Jumber ini tapi kalian lihat di Kabupaten Jumber ini tidak maksimal artinya tidak ada beberapa organisasi bantuan hukum yang melaksanakan hal ini kalau ditanyakan apakah kurang maksimal atau tidak saya pikir kita melihat memang tidak banyak usahanya dilakukan dan memang kalau saya lihat lagi banyak juga kok ketercapaiannya artinya kuota yang dibelikan oleh pemerintah kabupaten itu sendiri dilaksanakan cuma oleh organisasi bantuan hukum hanya saja mungkin memang ada beberapa yang belum mengetahui pesan hal ini iya ibu jadi dari segi undang-undang teman-teman jadi sudah memang ada perlindungan hukum yang secara sah mengatur mengenai bantuan hukum terlebih di Kabupaten Jumber sendiri sudah memiliki pergaya mengatur itu semua dan juga sudah banyak sekali OBH yang terakreditasi di Kabupaten Jumber jadi dapat disimpulkan secara singkat bahwa OBH di Jumber ini sudah lumayan optimal ya ibu lalu selanjutnya ibu apakah setiap orang yang dalam hal ini kita membahas mengenai orang yang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum telah mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum iya berbicara dengan perlakuan yang sama saya pikir ketika mereka memiliki syarat-syarat yang dikentukan dalam undang-undang ya harus mendapatkan perlakuan yang sama artinya bahwasannya jelas sudah dalam undang-undang dasar juga bahwasannya setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemberitaan kan seperti itu artinya bahwasannya sudah jelas ketika undang-undang tentang bantuan hukum ini ada ya tidak boleh bahkan dari sisi OBH pun tidak boleh memperlakukan masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma itu dengan cara yang berbeda artinya misalkan kasus ini karena tidak populer tidak ditangani kasus ini tidak boleh seperti itu artinya tetap harus diperlakukan yang sama oh kasus ini ternyata agak sulit saya tidak mau oh kasus ini terlalu berlibat saya tidak mau oh ini musuhnya terlalu terlalu berisiko saya tidak mau ya tidak boleh artinya semua yang memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang atau dalam peraturan daerah juga tetap harus dilakukan yang sama antara yang kaya antara yang satu dengan yang lain misalkan kasusnya berbeda tentunya ya tetap harus sama yang tentunya yang diatur dalam peraturan pendidikan itu sendiri ya itu sebenarnya baik jadi dari segi konstitusi kita sudah mengamanatkan bahwa adanya perlakuan yang sama utamanya dalam mendapatkan pelayanan hukum teman-teman dan selanjutnya ibu apakah pemerintah dalam mengawasi implementasi bantuan hukum di Indonesia sudah maksimal kalau kita bilang ya kalau kalau saya bilang kalau kita ngomong maksimal itu nanti stop gitu ya jadi kita sebenarnya tidak boleh ngomong maksimal dan yang lainnya harapan itu tetap harus selalu ada kita tidak boleh oh ini sudah maksimal berarti stop tidak akan dilanjutkan saya lebih senang ketika bagaimana cara-cara ini tetap akan terus dilakukan untuk mendapatkan yang terbaik kita tidak boleh ngomong maksimal minimal seperti itu karena ketika cukup kuas tidak perlu berkuas diri pemerintah itu mana salah bahwasannya oh ini jadrak kanan mereka juga akan mendapatkan semua evaluasi maksimal dan tidaknya itu dilihat dari beberapa pelayanan yang sudah ada dari beberapa evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri jadi saya katakan kalau kita melihat apakah sudah cukup kuas saya rasa untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu kita tidak boleh berpuas sendiri kita tetap harus terus melaksanakan upaya-upaya itu sehingga yang dapat mengatakan puas dan tidak itu adalah masyarakat yang memperoleh pemilihan terkait dengan bantuan hukum tersebut kalau saya dikatakan apakah ini maksimal atau tidak tapi justru masyarakat yang memiliki manfaat langsung dari ini yang akan mengatakan apakah itu puas atau tidak apakah sebuah kepuasan maksimalitas itu dilihat dari banyaknya kasus yang masuk yang ditangani atau bagaimana itu kan parameter tapi yang juga saya katakan bahwasannya antara pemerintah pusat dengan daerah itu harus bersinergi untuk melaksanakan pelayanan hukum pelindungan hukum atau bagi masyarakat yang menginginkan itu apa apa menginginkan batuan hukum ketika mereka tidak mampu untuk mendapatkan apalah untuk mendapatkan pendamping terkait buah hukum itu sebenarnya Mas Sofi jadi jangan berpuas hadir dulu gitu kan kita tidak akan pernah tahu ketika masyarakat itu mengatakan saya cukup puas saya tidak puas seperti itu karena maksimal dan maksimal kemaksimalan sebuah kegiatan atau sebuah pelaksanaan peraturan itu juga harus ada baseline nya jadi apa yang harus diinginkan tapi sejauh ini kalau saya ingat ya di Jember itu bagus kalau di pemerintah kalau saya melihat dengan evaluasi rutin tiap tahun saya pikir kalau untuk untuk apa namanya untuk pencapaian saya pikir sudah bagus gitu ya apalagi baseline nya kok dikatakan bagus bermunculan beberapa organisasi bantuan hukum yang mendaftarkan ingin mendapatkan akreditasi artinya bahwa semakin banyak OBH di suatu kabupaten suatu daerah yang tentunya di pemerintah pusat semakin bagus pelayanannya artinya semakin banyaknya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan apa namanya bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan yang saya katakan tadi di undang-undang nomor 16 tahun 2011 walaupun sebenarnya kalau misalkan ini konteksnya bantuan hukum cuma-cuma ya artinya masyarakat yang tidak mampu tapi saya tidak mengatakan yang lainnya atau mengatakan yang lainnya pasti mereka yang mampu mereka bisa memilih mau digambing oleh silangkapan seperti itu tapi yang jelas pemerintah juga mendapatkan semua masyarakat sebenarnya BK yang memiliki pejabat maupun penjahat misalkan tanda putih itu mendapatkan ketiga sama hanya saja porsinya yang akan berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku iya ibu selanjutnya mengenai OBH tentunya selain ada pengacara khususnya di BPBH FAUnet juga ada mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan BPBH jadi bisa kita sebut sebagai paralegal ibu jadi menurut pandangan ibu bagaimana cara paralegal bersifat objektif terhadap masyarakat yang kurang mampu dan juga misalkan saja ada masyarakat yang ingin meminta pelayan hukum dalam konteksnya dia adalah orang yang mampu ibu oke jadi kita bicara paralegal ya artinya paralegal itu kan sebenarnya membantu melaksanakan itu semua hanya saja kalau biasa kita lihatnya schedule lawyer ya artinya mereka kan dibalik dibalik dan mereka tidak bisa tidak bisa mendampingi di pengadilan akan tetapi paralegal itu justru sebagai sebenarnya ujung tombak bagi OBH-OBH semacam DUT-OBH Fakultas Hukum ini sendiri misalkan saya pikir mereka juga sudah dibekali rekrutmennya juga pasti tidak tidak abel-abel ya pastinya seperti itu ada banyak persyaratan yang harus yang harus dipenuhi setelah itu ada ada yang namanya pelatuhan nah nyajarnya ini learning by doing that ini ketika ada masyarakat yang menginginkan artinya bahwasannya objektifitas dan bijaknya ilusi dan bijaknya itu juga di apa namanya dilihat dari bagaimana itu BPBH itu sendiri dalam memberikan pelatihan kepada paralegal itu artinya memang tidak boleh artinya wah ini ada ini ada klien kece nih ada ini nih saya mau kalau ini ah ini ada orang desa nih saya tidak mau tidak boleh seperti itu artinya bahwasannya mereka itu belajar artinya dan pastinya mereka juga akan didampingi oleh mereka yang sudah apa yang boleh nantinya misalkan mendampingi mendampingi masyarakat itu di pengadilan misalkan ya itu sambil belajar artinya tetapi paralegal disini juga dibutuhkan sangat amat dibutuhkan baik dari belajar ya kalau kita ngomong mahasiswa itu nanti sangat-sangat sangat bermanfaat ketika lulus artinya objektifitas dan lainnya itu pasti di ini kan disini tentunya ya pasti salah beberapa salah jauh 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 paralegal itu tapi ada yang mempunyai tiga-tiga juga ingin menjadi mempunyai masyarakat ini saya tahu terkadang masyarakat terkadang masyarakat yang datang itu kan karakternya macem-macem ya ada yang orangnya agak gimana gitu misalkan tapi tetap harus diperlakukan yang sama gitu ya sistem objektifitas ini sangat dibutuhkan disini artinya bahwasannya hanya memang ada terkadang ada pembagian oh yang kesini kasus ini silahkan disini eh yang kasus ini dengan ini dengan ini tapi tetap sama aja sebenarnya antara apa namanya bentuk pelayanan-pelayanan seperti itu ya memang tidak ada yang harus bersifat objektif gitu kan ya tentunya ya beda ketika ngomong kita ngomong pengacara misalkan avokat misalkan ya apakah mereka harus bersifat objektif ya kan enggak mungkin gitu kan kalau misalkan kita bicara secara sekutunya bukan ngomong BPPH ini sendiri tapi kalau ngomong BPPH saya pikir para legalnya ini juga sangat berkompetensi sekali mempunyai kompetensi yang tidak bisa diragukan lagi dan untuk sifat dan yang lainnya itu saya yakin mereka juga akan mampu melaksanakan itu semua gitu kata yang menarik yakni objektif teman-teman terlebih di BPPH sendiri memiliki program yang juga bekerjasama dengan pengadilan negeri Jember yakni pos bakum yang bahkan tidak hanya pos bakum yang secara fisik ada di pengalian negeri namun juga secara daring ibu dan disana masyarakat dapat mengakses siapapun masyarakat yang utama di Kabupaten Jember mengakses link website tersebut untuk mendapatkan akses bantuan hukum nah kira-kira ibu apa saja sih syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi masyarakat memperoleh bantuan hukum yang dalam tanda kutip untuk masyarakat yang kurang mampu itu tadi kalau syarat itu kan teknis sekali ya ketika kita membaca mungkin aturan di undang-undang nomor 16 tahun 2011 khususnya di pasal 14 ayat 1 saya tidak bisa menyebutkan cara reji hanya saja syarat disitu jelas permohonan itu harus diberikan secara tertulis itu jelas dokumen-dokumen harus secara tertulis ada surat keterangan tidak mampu dari Kepala Disa dan ada beberapa syarat-syarat yang memang ditentukan di sana karena itu kalau kita bicara kecilnya artinya bahwa ketika mereka jelas apa namanya diambil oh mereka datang membelahi pasti mereka tidak akan paham di awal itu pasti mereka akan konsultasi terlebih dahulu nah nanti ketika mereka datang kembali mereka akan diusahakan untuk mendapatkan untuk apa kalau misalkan mengiminkan memungkinkan apa namanya pendakunya secara cuma-cuma jadi ketika mereka ingin kembali kita akan menyampaikan bahwa cara-cara ini silahkan cara-cara ini cara-cara ini cara-cara ini jadi kalau dikaitkan dengan yang para legal tadi ya sebenarnya juga-suga para legal itu untuk menyampaikan kepada masyarakat yang datang itu untuk memenuhi cara-cara yang seperti itu makanya saya katakan disini para legal itu sangat belajar juga bagaimana itu sebenarnya menangani kata seperti ini bagaimana itu harus yang seperti ini kalau ucapan mereka nyatakan itu makanya mereka ingin bergantungan makanya kita bisa melihat dari sisi yang di sisi masyarakat jadi belajarnya di sana makanya saya katakan apakah tetap harus mengajar yang namanya subjektif kita kapan kita harus subjektif kapan kita harus subjektif itu kalau kita ngomong kasus lo ya kapan kita harus subjektif kapan kita harus subjektif objektif para legal itu justru sebenarnya harus belajarnya di sana ya jadi enggak enggak harus kita ngomong semua yang kita harus seperti itu tapi kita harus menempatkan atau kita harus seperti itu atau yang itu itu sebenarnya namanya syarat-syarat itu kalau bicara syarat itu membawa surat keterangan dari mana sih dari kepala desa dari lurah dan lainnya itu saja sebenarnya kalau dilihat orang kan kita nggak akan melihat ketidakmampuan itu dengan cara melihat menilai harta kekayaannya berapa kan tidak seperti itu akan tetapi ketika kekala bisa mengeluarkan keterangan tidak mampu atau miskin itu sendiri sudah dikatakan mereka sebenarnya layak mendapatkan itu bukan tugas kita untuk memverifikasi bukan tugas dari BPPH untuk memverifikasi kebenaran surat tidak mampunya ini kan seperti itu sebenarnya itu kan sudah pekerjaannya dari desa dan yang mengulapkan surat ini iya ibu dan juga terakhir ibu berkaitan juga dengan pemahaman masyarakat mengenai akses layanan hukum tentunya tidak semua masyarakat memahami dan juga tahu mengenai informasi layanan hukum katakanlah mengenai BPPH saja mungkin tidak semua mahasiswa juga tahu oleh BPPH di Fakultas Hukum dan menurut ibu bagaimana sih langkah untuk mengabarkan masyarakat bahwa sebenarnya ini sebenarnya menjadi sebuah kalau saya lihat BPPH-nya itu ada di Fakultas Hukum itu menjadi sebuah kredit poin sebagai poin yang luar biasa sebenarnya kenapa? karena akan dikaitkan dengan program Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri bahwa memberikan pelayanan, penghargaan dan saya pikir kalau saya bicaranya skupnya khusus wabil khususnya BPPH Fakultas Hukum ini sendiri saya pikir sosialisasi itu penting artinya sosialisasi bagaimana sih? ada kan penyuluhan hukum ditargetkan ya dengan menggandeng siapa? dosen-dosen disini bisa ditargetkan targetnya misalkan oh bulan ini kita di kecamatan ini di jasa ini oh bulan depan kita di kecamatan ini satu bulan dua kali atau satu bulan itu saya pikir itu sangat ini sekali gitu ya sangat apa namanya sangat efektif sekali untuk menyampaikan atau memberikan di tengah-tengah penyuluhan yang diberikan itu akan diberikan juga terkait dengan bahwasannya di Fakultas Hukum ini sendiri untuk Jember ada yang namanya ini juga ada OBH-OBH yang lain itu tetap perlu bahkan OBH yang lain juga akan seperti itu karena dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 bahwasannya OBH itu tugasnya bukan hanya menjadikan pendampingan tugas yang diberikan oleh Kanwil itu tidak hanya melakukan pendampingan kasus ke pengadilan tapi ada juga penyuluhan hukumnya ada juga penelitian hukumnya dan yang dari situ masuk melalui masyarakat itu memberikan sebuah apa namanya gambaran dan sosialisasi bahwa di Jember ini sendiri banyak sekali OBH-OBH yang dapat melakukan itu juga pastinya sekarang medsos sudah banyak ya artinya terjangkau nggak sih Bu? di daerah saya yakin terjangkau dari situ kan boleh boleh nih di akhir acara coba tolong nanti Bu bisa dilihat di anunya ini jadi masyarakat masyarakatnya itu kan bukan hanya usia-usia yang saya katakan yang mereka tidak gadgeting lagi ya tapi juga yang lainnya itu juga bisa jadi sebenarnya banyak cara yang dilakukan tapi efektifnya pada saat saya juga pernah ya disitu efektifnya itu ketika kita penyuluhan ketika kita penyuluhan jangan terlalu takut untuk memberikan kontak person kita kepada masyarakat tapi nanti kalau ini banyak dan efektif sekali bahkan saya sampai beberapa kali itu masih mendapatkan telepon WA untuk meminta bantuan terkait dengan mereka yang mempunyai masalah dengan hukum ya pastinya tentunya tetap akan kita berikan kepada BBBH itu sendiri sebenarnya efektif sekali di zaman kayak gini memang targetnya apakah semua kalau memang tidak tercapai semuanya makanya itu kan ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten juga mempunyai program yang namanya ke desa desa sadar hukum dan yang lainnya dari situ bisa dimasukkan sebenarnya bahwasannya di Jember ini ada OBH ini 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 itu pemerintah kabupaten juga bisa melakukan itu sehingga saya katakan bahwasannya cukup bagus ketika BBBH ataupun OBH OBH yang lainnya pastikan ini ada ya semacam organisasinya itu menyampaikan kepada pemerintah kabupaten ketika mereka apa namanya pendampingan di desa terkait desa sadar hukum dimasukkan bahwasannya di Jember ini ada OBH yang bisa menangani kasus secara cuma-cuma ketika masyarakat apa menyerahkan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang mudah sebenarnya jadi coba bayangkan kalau pemerintah kabupaten Jember dengan program desa sadar hukumnya misalkan atau penyuluhan hukumnya itu pastikan kalau mereka pastikan yang coverage semua kabupaten di Jember terlalu jauh tidak usah terlalu jauh ketika kita maksudkan di desa-desa itu pasti juga dan juga kalau kita menyatakan bahwasannya kalau kita inherent dengan yang namanya universitas itu universitas sendiri ya misalkan inilah adik-adik mahasiswa KKN misalkan kan pasti ada faklas hukumnya tidak menyampaikan diberikan mereka di briefing atau diberikan mereka apa namanya pengetahuan terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma ini jadi program mereka di desa itu dapat menyampaikan apa sekarang programnya untuk faklas hukum kan bisa menyampaikan kalau mereka butuh untuk didatangkan dihubungilah di BPH untuk datang menjelaskan dan lain-lainnya saya pikir banyak jalan menuju ke Roma ya katanya jadi banyak jalan sekali walaupun di desa yang tepatnya pun sebenarnya bisa untuk melakukan itu semua asalkan kita niat dan kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh begitu banyak jalan menuju ke Roma kata Bu Oci jadi memang teman-teman bahwasanya di BPH sangat terbuka dengan segala akses kami juga hadir di berbagai sosial media di Instagram dan kami juga punya website layanan yang tentunya juga menyasar masyarakat yang hampir semuanya siapa sih yang gak bisa mendapatkan akses internet dan Ibu mungkin terakhir juga Ibu untuk pesan dan kesan mengenai bantuan hukum masa depan dan tentunya terkhusus juga untuk BPH ke depannya apa sih yang ingin Ibu harapkan ke depannya kita sendiri jatuhkan begitu artinya ketika masyarakat sudah mengetahui bahwa bahwasanya bantuan hukum itu cuma-cuma dan tidak dibayar membayar sepeser pun hargailah itu artinya hormatilah hal itu hargailah hal itu jangan sampai kita dan ya itu tadi jangan sampai memilih-milih artinya bahwasanya laksanakan peraturan undang-undang itu sesuai dengan yang jadi marwah dari undang-undang itu sendiri khususnya BPH juga seperti itu kalau saya perkesannya adik-adik paralegal juga pasti banyak gitu ya jadi belajar learning by doing karena memang nanti kalian juga pastinya akan lulus itu pasti juga akan mendapatkan pengetahuan yang tidak sikit ketika di BPH itu sendiri dan pastinya itu tadi bahwasanya memberikan pelayanan kepada masyarakat zaman setengah-setengah artinya berikanlah secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kalau misalkan seandainya ya seandainya kita bisa memilih orang itu bisa memilih orang itu tidak akan memilih mempunyai masalah hukum bahkan kemampuan memang sudah bermasalah hukum makanya bagaimana kita yang mampu memberikan pelayanan hukum itu sendiri bahkan secara semaksimal kita akan melaksanakan yang dikatakan tadi maksimal maksimalnya seperti apa saya tidak mengatakan angka tapi lakukan secara perusahaan untuk masalah hukum merasa berpuas diri dengan apa yang kita kita berikan kepada mereka pelayanan-pelayanan seperti mereka bukan kita yang akan menilai evaluasi dari kandil itu hanya evaluasi dokumen akan tetap penilaian secara kuas dan tidak itu tetap ada pada masyarakat itu sendiri dari orang lain bukan dari diri kita sendiri teman-teman jadi hal yang menarik bahwa pada dasarnya setiap orang di negeri ini berhak atas keadilan dan juga hak asis manusia dan tentunya terkhusus bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan bantuan hukum bahkan secara gratis dan tentunya akses itu ada di BPBH EVA UNEJ kami hadir untuk membantu masyarakat terkhususnya di Kabupaten Jember jadi perbincangan kita pada saat ini cukup menarik sekali dan supaya kita semua dapat tahu dan juga sadar mengenai pemahaman hukum terima kasih atas bantuannya dan juga kesempatan dari Ibu Oci ada banyak hal yang kita dapatkan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi pemacu semangat utama untuk teman-teman para legal dan juga para OBH yang tak hanya di BPBH dan juga mungkin bagi OBH lainnya yang juga menonton video ini terima kasih atas waktunya sekali lagi Ibu Oci sampai jumpa di LawCast edisi kami selanjutnya terima kasih oke teman-teman kita udah menyaksikan pembahasan yang cukup menarik dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya jangan lupa untuk terus pantau YouTube kita EVA UNED dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya tahu informasi keren dari kami jangan lupa untuk terus jaga kesehatan untuk teman-teman sekalian dan bila terpaksa keluar rumah gunakan masker sampai jumpa